Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore menjelang malam semua teman-teman ya Oke sekarang saya akan kasih tutorial bagaimana cara Berbelanja di Bukalapak Supaya barang kita Apa maksudnya supaya kita berbelanja di Bukalapak itu Tidak pernah kecewa Atau tidak Pernah dapat barang yang jelek ya Caranya Bagi teman-teman yang belum tahu Bisa melihat video ini Oke langsung saja ya Kita buka Dan langsung ke tutorialnya Oke Ke Bukalapak Oke disini misalnya teman-teman mau berbelanja apa Misalnya mau berbelanja Disini teman-teman bisa lihat Sinyalnya Mohon maaf agak lemot Nah Agak lemot sinyal ya Disini teman-teman bisa lihat Kalau yang ini ya Satu ulasan Misalnya Misalnya Disini teman-teman lihat ulasan bareng Padbacknya ya Jangan lupa Jangan lupa lihat padbacknya Jangan tertarik pada gambar bisa saja gambarnya bagus tapi padback ulasannya tuh celek-celek jangan sesekali membelinya nah ini padbacknya bintang 1 maaf ya kan 100 kali transaksi di Bukalapak baru pertama kali mengal ini baterai jam tangannya tidak ada atat nah ini padbacknya jangan sesekali ya membelinya intinya kalau teman-teman mau belanja di Bukalapak atau di tempat-tempat online yang lainnya tuh harus lihat padbacknya ulasannya ya kalau bintangnya misalkan 3 1 atau 2 jangan sesekali membelinya kalau yang apalagi yang tidak ada padbacknya bintangnya jangan 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 deh pokoknya ya oke mungkin cukup tutorialnya segitu saja dari saya dan jangan lupa subscribe-nya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati